Diketahui inilah hukum tidak memakai celana dalam saat sholat. Sholat merupakan salah satu rukun Islam ibadah yang merupakan pertemuan antara makhluk dan penciptanya. Sehubungan dengan kedudukan sholat dalam Islam sebagai ibadah yang diagungkan, kita diwajibkan melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib lima waktu dalam sehari, yakni sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Ada pula macam-macam sholat sunat, seperti sholat tahajud, sholat duha, sholat istihoro, sholat taubat, dan sholat tarawih. Dalam pelaksanaannya, sholat tidaklah bisa dilakukan asal-asalan saja karena selain ibadah. Sholat juga merupakan cara meningkatkan iman dan takwa. Sebelum sholat, diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Wudu bukan hanya sebagai syarat sahnya sholat tapi juga ada banyak keutamaan menjaga wudu dalam Islam. Maka dari itu hendaknya melakukan cara berwudu yang benar. Ketika sholat, kita juga diwajibkan untuk menutup seluruh aurat. Lalu bagaimana hukumnya jika tidak memakai celana dalam saat sholat? Dalam sebuah rewayat, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabdala yakbalulohu salataha idin ila bihikmarin. Kurung buka Allah tidak menerima salat wanita yang telah haid kecuali dia berkerudung. Petik 2 kurung buka H. R. 5 Imam Hadid kecuali An-Nasai Titik Dari Umu Salamah Dia pernah bertanya kepada Nabi salallahu alaihi wasalam Apakah seorang wanita itu boleh sholat dengan mengenakan baju panjang dan penutup kepala tanpa Mengenakan kain Beliau menjawab, boleh, jika baju itu luas yang biasa menutupi kedua punggung telapak kakinya Petik 2 kurung buka Hadid Mokuf dan Sohi Riwayat Abu Dawud Titik Dari dalil tersebut, didapati bahwa syarat sahnya sholat adalah menutup aurat Jika seorang pria atau wanita telah sempurna menutup auratnya dengan sarung atau mukenah Maka ia telah memenuhi syarat berpakaian dalam sholat meskipun ia tidak memakai celana dalam Bahkan meskipun seorang wanita yang selesai mandi Lalu langsung memakai mukenah untuk sholat tanpa menggunakan pakaian apapun Maka diperbolehkan selama auratnya tertutup sempurna oleh mukenah Namun hanya diperbolehkan jika sholatnya dilakukan di rumah saja Sementara itu, beberapa orang yang melepas celana dalamnya ketika sholat Mungkin dikarenakan takut celana dalam tersebut terkena najis Apalagi jika seorang wanita sedang mengalami keputihan yang memang merupakan salah satu dari Jenis-jenis najis dalam Islam Maka dari itu, mereka melepaskannya ketika akan sholat Sedangkan pakaian yang tidak diperbolehkan untuk digunakan ketika sholat adalah 1. Sholat dengan pakaian ketat Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata, celana panjang Ketat Itu membentuk aurat, dan aurat laki-laki adalah dari lutut sampai pusar Seorang yang sedang sholat harus maksimal mungkin menjauhi segala kemaksiatan ketika dia sedang Sujud, yakni dengan terlihat bentuk kedua pantatnya Karena sempitnya celana itu red Atau bahkan membentuk aurat yang ada di antara keduanya Kemaluan Maka bagaimana orang seperti ini berdiri di hadapan rapsaru sekalian alam 2. Sholat dengan pakaian bercorak Umul Muqminin Aisyah mengabarkan Nabi sholat mengenakan hamisya yang memiliki corak gambar-gambar Beliau memandang sekali ke arah gambar-gambarnya Maka selesai dari sholatnya Beliau bersabda Bawalah hamisya ku ini kepada Abu Jahem dan datangkan untuk ku anbilianianya Abu Jahem Karena hamisya ini hampir menyibukanku dari sholatku tadi Hisham bin Urwah berkata dari bapaknya dari Aisyah Nabi bersabda Ketika sedang sholat tadi aku sempat melihat ke gambarnya Maka aku khawatir gambar ini akan melalikan menggodaku Petik 2 kurung buka Hari Al-Bukhori no 373 dan Muslim no 1239 3. Sholat dengan pakaian tipis dan asal-asalan Abdullah Ibn Umar melihat Nabi sholat sendirian dengan memakai satu pakaian Maka dia berkata kepada Nabi Bukankah aku memberikan untukmu dua pakaian Nabi menjawab Ya benar Maka Ibn Umar bertanya Apakah engkau ketika keluar ke pasar hanya dengan satu pakaian Nabi menjawab Tidak Maka Ibn Umar berkata Sungguh berhias untuk Allah adalah lebih berhak Dilakukan Titik Petik 2 Dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika kita berhadapan dengan Allah SWT Maka gunakanlah pakaian terbaik kita Untuk bertemu dengan orang yang kita hormati dajak kita memilih untuk menggunakan pakaian yang paling Bagus Lalu kenapa ketika bertemu dengan Allah justru menggunakan pakaian yang asal-asalan saja maka Hendaknya gunakan pakaian yang paling baik dan jangan menggunakan pakaian tipis yang masih Membayangi atau menampakan aurat dibalik tipisnya pakaian atau mukenah 4 Solat dengan pundak terbuka Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian solat hanya dengan satu pakaian tanpa adanya Penutup sedikit pun di atas pundaknya Petik dua kurung buka Hari Muslim Titik Larangan di atas menunjukkan atas makruhnya hal itu bukan keharamannya Sebab jika seseorang telah menutup auratnya Maka solatnya sah meskipun tidak meletakkan sesuatu di atas pundaknya Namun perbuatan ini dibenci 5 Solat dengan baju berwarna kuning Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah melihat dua pakaian dicelup Diwenter Dengan warna kuning Maka beliau bersabda Sesungguhnya itu termasuk pakaian orang kafir Maka engkau jangan memakainya Petik dua Dari Anas Radia berkata Rasulullah melarang seseorang untuk mewarnai bajunya dengan warna kuning Zafaran Semisal warna kunyit red Titik Dan dalam hadit yang bersumber dari Ali Radia berkata Rasulullah melarang pakaianmu Asfar Yang dicelup dengan warna kuning Titik Namun hal ini tidak dilarang bagi wanita Wanita diperbolehkan mengenakanmu kenah berwarna kuning 6. Solat dengan melipat lengan baju Diriwayatkan dari Ibnu Abbasra Dia berkata Rasulullah bersabda Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan Tidak menahan rambut dan menyingsingkan pakaian Masih banyak beberapa pria yang belum mengetahui hal ini sehingga menyepelekannya Padahal Rasulullah telah memerintahkan untuk tidak melipat lengan baju saat sholat 7. Solat dengan pakaian yang terkena najis Dilarang pula menggunakan pakaian yang terkena najis untuk sholat jika ia masih mempunyai pakaian Yang bersih dan suci dan masih mempunyai waktu untuk menggantinya Jangan pula menunda sholat karena pakaian terkena najis karena hukum meninggalkan sholat dengan Sengaja adalah tidak boleh Apalagi meninggalkan sholat subuh Dosa meninggalkan sholat subuh akan mendapat azab didatangi malaikat yang kejam di akhirat nanti Perkara sholat memang bukan hal yang bisa disepelekan Kita harus benar-benar memperhatikan apa saja yang diperlukan untuk membuat sholat kita menjadi Sah Gunakanlah pakaian yang terbaik untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dianjurkan pula untuk berdoa di akhir sholat dan melakukan zikir setelah sholat karena ada banyak Keutamaan berdoa dalam Islam dan keutamaan berzikir dalam Islam Panjatkanlah doa agar keinginan tercapai karena akhir sholat juga merupakan waktu terkabulnya doa Demikianlah tentang hukum tidak memakai celana dalam Semoga informasi ini dapat bermanfaat Terima kasih subscribe nur hijrah Terima kasih Terima kasih Terima kasih